Intro Saudara Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Pekan Baru melaksanakan musyawarah cabang ketiga. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari 1.200 anggota DPC Paradi Pekan Baru yang terdaskar. Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Pekan Baru melaksanakan musyawarah cabang ketiga. Mucap tiga DPC Paradi Pekan Baru dihadiri dan dibuka langsung oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengembangan Advokat Muda, Dewan Pimpinan Nasional, DPN Paradi, Krisman Damanik. Ada sebanyak dua kandidat yang bertarung untuk menjadi Ketua DPC Paradi Pekan Baru, yaitu Ketua DPC Paradi Pekan Baru sebelumnya Yusril Sabri dan Dewi Septiani. Krisman Damanik sangat memberikan apresiasi terkait kesiapan panitia untuk pelaksanaan musyawarah dengan tema membangun peradi yang bermartabat menuju single bar. Pihaknya juga berharap dari pelaksanaan musyawarah yang dilakukan dapat terpilih Ketua DPC Paradi selama lima tahun ke depan, yang mampu memberikan perubahan dan kemajuan terhadap organisasi yang menawangi para advokat di Kota Pekan Baru ini. Kemajuan dan kebesaran perhimpunan advokat di Indonesia ke depan. Proses demokrasi yang terjadi hari ini, proses dialektika yang akan terjadi antara, tentu kita berharap membuangkan satu hasil-hasil pemikiran yang baik dan membangun DPC Pekan Baru ke depan. Ini menjadi satu hal yang perlu dilakukan Bapak dan Ibu serta seluruh senior-senior yang saya hormati dan saya muliakan. Karena ke depan, tantangan-tantangan bagi dunia advokat, kita sudah berbicara pada tahapan-tahapan perkembangan-perkembangan yang sangat luar biasa. Dunia hukum butuh pendapat-pendapat dan pandangan-pandangan yang baru di era-era yang akan datang. Proses perkembangan hukum di depan tentu membutuhkan satu kolaborasi pemikiran yang disampaikan dan diamanakan untuk bisa membangun dunia hukum kita yang lebih baik ke depan. Ini menjadi satu pekerjaan rumah kita bersama Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan rekan-rekan serta senior-senior yang saya hormati. Karena tidak mudah dan tentu kita akan memahami persoalan-persoalan ke depan akan sangat sulit kita hadapi. Ketua Pelaksanaan Musab 3 DPC Pekan Baru Sukino mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 700 peserta dari 1.200 anggota DPC Pekan Baru yang terdaftar. Tiga Peradi Pekan Baru ini dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga, dilaksanakan sesuai dengan aturan, tujuannya adalah pelaksanaan regenerasi organisasi setiap lima tahunan. Oleh karena itu harapan kami, seorang wanitia berharap kiranya pelaksanaan ucap ini bisa berjalan dengan baik. Dan DPC Pekan Baru bisa mengayomi seluruh rekan-rekan apopat yang ada di Pekan Baru. Sejauh ini persiapan kita bagaimana? Alhamdulillah sampai detik ini persiapan kita lancar, semuanya sampai nanti tinggal menunggu sidang plenuh berikutnya. Untuk peserta sendiri Pak? Untuk peserta berdasarkan database dari DPN itu 1.200, sampai pagi ini kita tadi lihat yang hadir 700 orang. Yang memiliki hak suara atau mana? Yang memiliki hak suara, karena yang memiliki hak suara itu yang harus terdaftar di database DPN, anggota DPC Pekan Baru. lima tahun ke depan. Yogi Sestara Harja melaporkan.